Hai, balik lagi di channel Adetuan. Dan pada video kali ini, kita akan bahas satu pinjaman online yang pastinya sudah resmi OJK dengan bunga pinjaman yang semakin kecil di tahun 2024 walaupun limit pinjamanku udah lama nggak naik. Nama aplikasinya adalah Aku Laku dan OJK sudah mengatur untuk bunga pinjaman online yang resmi OJK harus turun jadi 0,3% per hari atau 9% per bulan di tahun 2024. Walaupun begitu, Aku Laku punya standar bunga pinjaman yang lebih rendah daripada rekomendasi OJK. Dan kamu tenang aja, OJK sudah bikin grand plan untuk bunga pinjaman online agar semakin kecil dari tahun ke tahun. Tahun ini 0,3%, tahun 2025 turun jadi 0,2%, dan tahun 2026 turun jadi 0,1%. Bunga pinjamannya hampir nyamain kartu kredit. Walaupun begitu, Aku tetap bisa argue kalau kartu kredit adalah rekomendasi pinjaman yang paling bagus di dunia. Dan aku bisa dapat limit pinjaman yang besar-besar dari berbagai aplikasi adalah karena aku punya kartu kredit. Dan rekomendasi kartu kredit untuk pemula udah banyak banget dibahas di channel Ate Tuan seperti Madri Sky Zed, Kartu Kredit Genius, ataupun Kartu Kredit dari Bank Panin. Buat kalian yang tertarik, link videonya udah aku taruh di kolom deskripsi. Lalu hari ini, kita akan bahas tentang pinjaman Aku Laku yang telah bekerja sama untuk menyediakan pinjaman tunai dengan pinjaman online lain seperti Uku, Watas, dan juga Bank Neo Commerce. Dan kita udah pakai pinjaman Aku Laku sejak tahun 2020 di berbagai kesempatan, termasuk kredit handphone untuk ibu tercinta. Jadi kurang lebih, aku pakai Aku Laku udah 4 tahun, dan sampai sekarang aku masih puas pakai Aku Laku. Makanya Aku Laku tetap kurekomendasikan jadi salah satu pinjaman online terbaik di tahun 2024. Dan buat kamu yang cari rekomendasi pinjaman online terbaik, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar dapat notif ketika channel Ate Tuan berbagi informasi dan rekomendasi tentang pinjaman online terbaik. Lalu buat kamu yang tetap tarik, untuk dapat pinjaman di Aku Laku, kamu bisa download aplikasinya di Play Store ataupun Apple Store, atau pakai link download yang ada di kolom deskripsi, supaya bisa dapat voucher dari Aku Laku. Sampai dengan video ini dibuat, aplikasi Aku Laku telah di-download lebih dari 50 juta kali, dan mendapatkan bintang 4,6 dari 3.430.000 ulasan. Bintang ini sangat bagus, dan beberapa komentar positif tentang aplikasi Aku Laku adalah aplikasi yang mantap untuk melakukan pinjaman, daftar yang nggak ribet, dan untuk verifikasi data, itu sangat cepat. Selain itu, untuk pendaftaran di Aku Laku, bunganya juga terjangkau dengan jangka waktu pembayaran yang bervariasi. Jadi, buat kamu yang tertarik, langsung aja download aplikasi Aku Laku pakai link yang ada di kolom deskripsi, supaya kamu bisa dapat voucher tambahan dari Aku Laku. Dan ada beberapa syarat untuk kita bisa dapat limit pinjaman yang maksimal dari aplikasi Aku Laku. Yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun. Yang kedua, kita harus punya rekening pribadi, dan kalau kamu belum punya rekening, bisa buka di bank yang telah bekerjasama dengan aplikasi Aku Laku, yaitu bank Neocommerce. Dan kamu tenang aja, di Aku Laku, udah ada produk pinjaman tunai. Dan nantinya, ketika buka rekening di bank Neocommerce, atau kita sering sebut dengan Neobank, maka kita bisa dapat limit pinjaman double. Dari Aku Laku, bisa dapat sampai 30 juta, dan dari Neobank, bisa dapat sampai 15 juta. Total limit, 45 juta. Dan pinjaman tentang Neobank, tentunya ngasih bunga pinjaman yang mirip-mirip dengan aplikasi Aku Laku. Dan buat kamu yang tertarik, nanti mungkin aku akan bahas tentang perbandingan bunga pinjaman antara aplikasi Aku Laku dan juga Neobank. Lalu pada video kali ini, aku akan tunjukkan caranya bayar cicilan di aplikasi Aku Laku dan caranya pinjam uang di aplikasi Aku Laku. Layar handphone ku ada di satis ini. Dan ini adalah akun atas nama Andre Lausta. Aku punya tagihan Rp1.147.000 yang mana telah lewat jatuh tempo selama satu hari. Karena aku kemarin kelupaan untuk bayar cicilan dari aplikasi Aku Laku ketika sedang melakukan review keuangan secara bulanan. Tapi kamu tenang aja, yang namanya pinjaman Aku Laku ataupun pinjaman online itu membagi kualitas kreditnya jadi kualitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kualitas 1 dan kualitas 2, kamu tenang aja, itu masih aman dalam artian kamu bayar cicilannya itu kelupaan maksimal 90 hari. Dan kalau lewat 90 hari, maka kamu akan berurusan dengan yang namanya Depth Collector. Oleh karena itu, aku lewat 1 hari dan ini masih aman aja. Gak ada telpon dari Depth Collector dan gak ada reminder juga dari aplikasi Aku Laku. Jadi ya aman-aman aja. Yang penting lewat jatuh temponya tidak lebih dari 90 hari. Itu berdasarkan pengalamanku. Dan kalau kamu ada pengalaman lain yang berkaitan dengan Depth Collector, boleh bagikan pengalaman kamu di komentar supaya kita bisa sama-sama belajar caranya menghindari yang namanya Depth Collector. Karena aku pribadi itu juga takut berurusan sama Depth Collector. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung bayar aja klik bayar sekarang. Kemudian dana cicil ini aku terlambat Rp1.147.000 dan aku langsung klik bayar sekarang. Berikutnya, ini adalah jumlah pembayaran minimal itu Rp200.000 dan tidak boleh lebih dari jumlah tagihan Rp1.147.000 aku bayar sesuai cicilan aja Rp1.147.000 dan klik bayar sekarang. Dan kita punya pilihan untuk bayar transfer via virtual account seperti Mandiri, CIMB, Permata, dan lain-lain. Lalu berikutnya, kita bisa bayar via Alphamart atau via Indomaret. Kita bisa pilih yang paling sesuai. Aku udah ajarin caranya bayar via Alphamart dan Indomaret di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan pada video kali ini, aku akan milih cara yang paling mudah yaitu bayar pakai BCA Virtual Account dan kita klik konfirmasi. Berikutnya, pembayaran telah berhasil ke Bank Neocommerce Rp1.157.000 karena ternyata untuk pinjaman tunai dari Akulaku itu keseringan aku selama beberapa pinjaman belakangan cairnya dari Bank Neocommerce. Dan itulah dia caranya bayar kicilan di aplikasi Akulaku pembayaran telah berhasil dan sedang diproses oleh Akulaku. Lalu berikutnya, buat kamu yang tertarik untuk dapat pinjaman dari aplikasi Akulaku caranya cukup mudah. Setelah kamu daftar dan download aplikasi Akulaku pakai link yang ada di kolom deskripsi terus kita muncul ke menu keuangan. Dan kita bisa lihat ada dua bentuk pinjaman. Pinjaman yang pertama itu minimal Rp3.000.000 dengan tempo itu 90 hari dan yang kedua adalah dana cicil dengan pinjaman maksimal itu Rp15.000.000 tempo 12 bulan. Yang dana cicil itu udah jauh lebih murah dan aku udah pernah bandingkan oleh karena itu kita langsung aja klik pinjam di dana cicil. Berikutnya, ternyata dari jumlah pinjaman yang dijanjikan itu maksimal Rp15.000.000 aku cuma dapet limit Rp6.000.000.000.000.000.000 padahal aku udah pakai Akulaku itu lama banget dari tahun 2020 dan oleh karena itu aku bilang walaupun bunga pinjamannya semakin murah tapi limitnya belum naik-naik nih. Mungkin karyawan Akulaku yang nonton video ini bisa bantu supaya limitnya bisa menotong maksimal. Oke kita akan langsung aja eksplorasi cicilan dari pinjaman tunai di Akulaku. Yang pertama pinjaman 6 juta, tenornya 6 bulan gak ada admin sama sekali dan kita perlu cicil 1.192.000 berikutnya pinjaman 6 juta, tenor pinjaman 9 bulan tanpa admin sama sekali kita terima full chair krekening dan cicilannya 839.000 kemudian pinjaman 5 juta, tenornya 6 bulan tanpa admin sama sekali kita terima full chair krekening dan cicilannya 994.000 berikutnya pinjaman 6 juta, tempo 6 bulan tanpa admin dan kita terima full chair krekening dan cicilannya 796.000 kemudian pinjaman 3 juta, tenor 3 bulan kita cicil 1.145.000 pinjaman 3 juta, tenor 4 bulan kita cicil 895.000 pinjaman 3 juta, tenor pinjaman 5 bulan kita cicil 745.000 dan pinjaman 2 juta tenor pinjaman 2 bulan kita cicil 1.112.000 pinjaman 2 juta, tenor 3 bulan cicilannya 764.000 pinjaman 2 juta, tenor 4 bulan cicilannya 597.000 dan terakhir pinjaman 1 juta, tenor 2 bulan cicilannya 556.000 ini adalah bunga yang didapatkan di kiraan dari tuan dan kalau bunga pinjaman kamu itu berbeda kamu boleh komen di bawah untuk kita sama-sama belajar dan jadi referensi dan pada kesempatan ini aku udah hitungkan bunga pinjaman dari aku laku dan aku menemukan bahwa bunga pinjamannya itu cukup murah tempo 9 bulan bunganya cuma 2,87% tempo 6 bulan bunganya setara 3,2% tempo 5 bulan bunganya setara 4,8% tempo 3 dan 4 bulan dan 5 bulan itu sama ya 4,8% dan yang berbeda tempo 2 bulan bunganya 5,6% dan bunga pinjaman ini adalah salah satu yang paling murah dari berbagai VTech Landing yang udah didownload oleh channel Andretuan jadi kamu yang tertarik bisa cairkan pinjaman kamu di aplikasi Aku Laku dan pada kesempatan ini aku cairkan sebesar 1 juta kita perlu lihat peringatan oleh aplikasi Aku Laku waspada semua pihak yang memisah kode verifikasi dan menjanjikan uang dalam bentuk apapun itu adalah tindakan penipuan dan modus penipuan dengan menggunakan aplikasi pinjaman online aku udah bahas di video ini linknya ada di deskripsi dan pada kesempatan ini aku udah terima full langsung cari karakening sebesar 1 juta transfer bayi fast dari bank neocommerce dan ini masuknya dalam waktu kurang dari 5 menit oke itulah dia video tentang syarat dan cara pinjam uang terbaru di aplikasi Aku Laku aku udah ajarin juga caranya bayar cicilan dan cukup gampang kita bisa transfer via bank kalau punya aplikasi mobile banking atau kita bisa datang ke Alphamart ataupun Indomaret jadi kamu jangan khawatir kalau kamu ambil pinjaman di aplikasi Aku Laku tapi sayangnya limit pinjaman dari Aku Laku adalah yang paling kecil dari berbagai rekomendasi pinjaman online yang udah aku bahas di video ini aku di Easy Cash itu udah dapat 65 juta di Credivo dapat 47 juta lalu di Shopee Pinjam aku dapat belasan juta dan di Nodana aku dapat 20 juta tapi di Aku Laku dapatnya cuma 6 juta walaupun bunga pinjamannya yang paling murah nah jadi buat kamu yang udah tau tentang plus minus dari aplikasi Aku Laku dan masih memutuskan untuk pakai pinjaman di aplikasi Aku Laku langsung aja download aplikasinya link ada di deskripsi dan sebelum kita tutup videonya aku mau ngasih satu quote dari Okdenas yang namanya hutang itu pasti menyenangkan ketika kita bisa mendapatkan tapi ingatlah hutang itu ada jadu temponya semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax